Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Ini akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya Kabar hari ini Andin ditinggal Reina Para sakila dikabarkan akan keluar dari ikatan cinta Ini tanggapan Sandy Widodo Penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys topis sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian semua tekan do tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya Oke guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya Para sakila dikabarkan akan keluar dari ikatan cinta menyusul Arya Saloka Dilansir dari klikceleb.com Sinetron ikatan cinta merupakan sinetron kesayangan emak-emak yang dibintangi Amanda Manopo sebagai Andin dan Arya Saloka sebagai Aldebaran Awalnya sinetron ikatan cinta sempat menjadi salah satu sinetron hit dengan rating tertinggi di Indonesia Namun lambat laun arus cerita ikatan cinta mulai sama dengan sinetron-sinetron lahirnya Punya banyak penonton yang popularitasnya meningkat Para pembahasan ikatan cinta pun ikut kecipratan popularitasnya Selain popularitas Amanda Manopo dan Arya Saloka yang meningkat Popularitas para sakila pemain Reyna pun ikut meningkat Diceritakan Reyna sudah mulai bertumbuh dan mulai masuk SD Pemeran Reyna dikabarkan segera dihilangkan menyusul Aldebaran Seperti yang dilansir dari potensi bisnis dalam artikel berjudul para sakila dikabarkan akan keluar dari ikatan cinta Mama kandung pemeran Reyna angkat suara Kabar menyedihkan kembali datang dari para pemain Reyna di ikatan cinta itu yaitu para sakila Pasalnya anak kandung Andin di ikatan cinta ini dikabarkan akat ikut Hengkang Usai Arya Saloka menyatakan diri tak akan kembali ber-acting Kabar tersebut ramai diperbincangkan di dunia maya terutama di Instagram Oleh karena itu, banyak netinian yang menyesalkan keputusan para sakila itu Karena bagaimanapun ia sudah dibesarkan oleh ikatan cinta Selain itu, tidak sedikit juga netinian yang mengirimkan pertanyaan kepada Mama Neti Ibu kandung para melalui direct message atau DM Instagram Netinian itu menanyakan soal kebenaran para yang akan hengkang dari ikatan cinta Hal tersebut disampaikan oleh pemilik akun Instagram Adriana Sapitri 29 melalui instastory-nya Ia menyebut hampir setiap hari ada saja yang menanyakan soal kabar keluarnya para sakila dari ikatan cinta Pada Instagram Ad para sakila Padahal beberapa malam sebelumnya pada 18 Juni 2022 Mama Neti sudah memberikan klarifikasi kalau para sakila tidak akan keluar Akun Adriana Sapitri itu meminta agar netizen tidak lagi menanyakan soal keluarnya para sakila di ikatan cinta Pasalnya, ia merasa kasihan dengan Mama Neti karena harus membahas satu persatu DM yang masuk kepada Instagramnya Udah dijelasin di story tadi malam Masih pada nanya juga barusan 3 DM kemarin 5 DM tulisnya tersebut Adriana ini juga meminta netizen untuk tidak langsung percaya dengan isu-isu yang beredar di dunia maya Stop jadi netizen yang mudah nelan informasi mentah-mentah tulisnya lanjut Mama para sakila Kabar keluarnya para sakila dari ikatan cinta ini berhubungan dengan tayangan yang sedang menceritakan soal Riki yang saat ini menjadi buronan Banyak netizen yang mengira Riki akan menculik Raina bahkan sampai membunuhnya Oleh karena itu Mama Neti langsung memberi klarifikasi kalau para sama sekali tidak akan keluar dari ikatan cinta Mama Neti juga sudah sering menyampaikan hal itu hampir kepada setiap orang yang menanyakan melalui DM Oleh karena itu Adriana menyampaikan kalau dirinya sangat kasihan dengan Mama Neti Sekalipun Mama para itu dengan suka rela membahas DMnya satu per satu Dalam tayangan ikatan cinta saat ini Riki memang menjadi buronan polisi Karena kasus sabotasi mobil Nino hingga menewaskan banyak nyawa Pada episode kemarin Riki juga sudah berhasil membuat Elsa dan Nino cerai karena ulahnya itu Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya mohon pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.